Halo semua kembali lagi bersama gua power di sini kita tetap main game kukiran Kingdom game baru Nah untuk kali ini aku pengen sebenarnya pengen nyoba sih gimana nah ini kan dibagian kan kan ada namanya Kingdom Pass ya gimana ini adalah salah satu apa bilangnya ya fitur dimana kita harus bayar supaya mendapatkan beberapa bonus dari musim ini dari season satu ini brev season dimana ini akan berakhir tanggal 24 Februari sebenarnya itu nah aku pengen nyoba beli ini sebenarnya bukan karena sebenarnya ini apa ya nggak dapat kristal sih kristalnya sedikit banget sih itu cuma aku penasaran nih sama apa namanya salah satu hadiah yang paling terakhir di level 30 ini yaitu adalah kayak Cookie House tapi yang versi besar dimana kalau kalian buy nah disini bisa kalian lihat detailnya tuh ada mulai dari mulai dari yang apa nih dungeonnya yang bounty itu kalian dapat dua plus plus dua jadi sehari kalian bisa lima kali ngelawan bounty otomatis kalian bisa membuatkan skill powder lebih banyak sih itu terus juga untuk arena kalian nggak bisa nge-refresh itu cukup 10 menit aja nih bagian kedua lalu kalian dapat frame nah kalau yang arena sih kita bisa lebih cepat buat ngelawan musuh-musuh yang ada di apa player-player lain sehingga kalian bisa make ranking lebih cepat sih sebenarnya gitu jadi kayak ngebut-ngebut dikit lah gitu nah untuk ini selain itu yang paling utama sebenarnya aku pengen nyoba dapat landmarknya dimana kita dapat jeli productionnya tuh yang level 2 gitu dengan jumlah yang cukup lumayan lah gitu oke kita coba aja beli ya oke sudah kebeli ya ini ada tulisannya udah purchase dan aku langsung dapat 1000 karena disini juga ada bonus 1000 kristal ya lumayan lah meskipun nggak terlalu ini ya nggak terlalu banyak tapi gitu nah terus kita bisa cek King depas nah ini langsung warna emas ya dimana itu bawa bukti bahwa kita itu beli lalu kita dapat mana framenya framenya mana ya oh di luar ya oh ini sih frame emas waduh nggak terlalu kelihatan ya frame emas ya tapi kalau di foto sih harusnya kelihatan sih namanya sih gitu kita bisa cek nah ini ada berbagai macam ya dan termasuk dapet solstunnya espresso juga walaupun nggak terlalu banyak cuma dapet 5 tapi yang paling penting adalah mendapatkan ini bro ya kita dapet landmarknya cookie house yang besar langsung black all lagi semua oke kita udah max levelnya jadi ya ini bisa dibilang terus tadi fiturnya karena tadi arenanya jadi lima ya kita lihat bountinya iya jadi lima nih ada tantenya jadi kita bisa lima kali nih lumayan terus lalu di arenanya kita bisa 10 menit kita coba aja refresh aja nih ya ini 10 menit ya abisnya kan 30 menit ya jadi 10 menit nah itu sih kira-kira yang mungkin aku sharing hari ini thank you support terus konten di channel power ini jangan lupa like dan subscribe komen kalau kalian pengen tahu konten apalagi yang pengen diulik karena ini masih banyak banget karena baru season 1 dan baru pengembangan di awal jadi ya ditunggu terus kontennya ya thank you bye 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 Terima kasih.